Rapat paripurna DPRD Sumatera Barat yang beragendakan pengambilan keputusan terhadap peran perda pertanggung jawaban APBD 2022 diwarnai sejumlah interupsi dari anggota Dewan. Afrizal dari fraksi Partai Golkar menyoroti tunggakan piutang pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang masuk dalam laporan hasil pemeriksaan BPKRI tahun 2022. Jumlahnya mencapai 50 miliar rupiah yang merupakan akumulasi piutang pihak ketiga sejak tahun 2009 hingga tahun 2022. Untuk itu, Afrizal meminta agar gubernur segera menagih piutang tersebut kepada pihak ketiga dalam waktu secepatnya agar tidak berlarut-larut. Jika hal itu tidak dilakukan Pemprov, maka Afrizal berjanji akan melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum. Saya, selaku Anggota DPRD Perbicu Sumatera Barat, minta ini harus kita tuntaskan secepatnya dengan ribu waktu yang tidak terlampau lama. Kalau memang peminta daerah tidak tanggup, maka saya akan laporkan kepada APH terhadap dana yang lebih kurang 50 miliar lebih ini. Bayangkan kita yang hanya 2 juta terbirit-birit untuk menstorkan kita sedaerah. Ini 50 miliar, betul? Piutang yang dimaksud adalah uang Pemprov yang dialokasikan ke sejumlah proyek melalui rekanan atau kontraktor. Namun, proyek tersebut tidak rampung dikerjakan atau proyeknya mangkrak atau proyeknya terhenti karena persoalan hukum. Si angka yang disebutkan Pak Frizzal itu sebenarnya akumulasi dari tahun 2008 atau 2009 tadi. Individu-individu tersebut memang ada yang sudah meninggal, ada yang entah kemana, mohon maaf, mohon maaf, ada yang sudah jatuh miskin, macam-macam. Termasuk yang terakhir-terakhir ini ada beberapa dari yang di kasus contoh-contoh waktu itu pernah terjadi di BPBD. Nah, salah satu caranya adalah untuk individu-individu yang ada memang didata kembali, mana-mana yang masih mungkin bisa dikembalikan yang dihitung termasuk kerugian negara tersebut. Bagi pihak-pihak yang sudah tidak mungkin ditagih karena sudah meninggal atau jatuh miskin, maka Pemprov akan bersurat ke BPKRI untuk dilakukan prosedur pemutihan agar tidak terus-menerus menjadi catatan. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang